Pernyataan Macron hanya untuk memikirkan jangka pendek untuk kepentingan politik negerinya untuk kepentingan pemilu yang akan digelar 2 tahun lagi Halo Sobat Media Indonesia Kembali lagi dalam The Editor Kali ini kita akan membahas mengenai kontroversi pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron Demonstrasi menentang Macron marak di sejumlah negara Bahkan sejumlah pemimpin negara ramai-ramai mengecam Macron Termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Ada 2 aspek yang kita akan bahas disini Pertama jika melihat dari sudut pandang muslim Apa yang dilakukan Macron dengan tidak melarang Charlie Hebdo untuk terus menerbitkan kartun Nabi Muhammad yang jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap keyakinan mereka Penyataan Macron juga kerap membuat para pemeluk agama Islam menjadi semakin terprovokasi Macron berbicara bahwa guru sejarah dan geografi di sebuah sekolah di pinggiran kota Paris Samuel Petty dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita Itu kata Macron Ia juga sempat berujar bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia Dua pernyataan ini jelas makin membuat kemarahan muslim Apa yang disampaikan Macron menurut Presiden Jokowi Pemimpin dari negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Sikap Macron telah melukai perasaan umat Islam dan berpotensi memecah belah persatuan antarumat beragama tidak hanya di Perancis tapi di seluruh dunia Kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar Terorisme adalah terorisme Teroris adalah teroris Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun Dari perspektif yang kedua Memang Macron berhak marah terhadap aksi terorisme terhadap Samuel Petty dan tiga orang yang sedang beribadah di kota Nis Aksi terorisme yang tidak bisa dibenarkan oleh nilai-nilai apapun Dengan alasan apapun Menghilangkan nyawa manusia bukanlah menjalankan ajaran agama Semestinya Macron ikut mendinginkan suasana Namun sebaliknya yang dilakukan Macron dinilai justru mengobarkan api permusuhan antarumat beragama Dampaknya tidak hanya di Perancis bisa merembet kebelahan dunia lainnya Menjawab kekerasan dengan penistaan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya Itu hanya akan menjadi lingkaran konflik yang entah kapan bisa diselesaikan Macron sebenarnya juga paham akan hal semacam ini Tapi masih tetap dia memberikan pernyataan yang kontroversial Kita tidak tahu apa sebenarnya yang berada di balik benak Macron Ada banyak aspek Namun analisa dari pengamat hubungan internasional Universitas Pejajaran Tengku Rehasyah Ia mengatakan bahwa pernyataan Macron hanya untuk memikirkan jangka pendek Untuk kepentingan politik negerinya Untuk kepentingan pemilu yang akan digelar 2 tahun lagi Itu dari Tengku Rehasyah Yang jelas kini Perancis harus berupaya mencegah sejumlah konsekuensinya Pertama produk mereka diboykot di sejumlah negara Seperti Kuwait, Qatar, Turki dan negara-negara alat lainnya Bahkan di Indonesia juga muncul gerakan seperti ini Aspek yang kedua Yakni soal keamanan Pemerintah Perancis pun mengakui hal ini Mereka langsung menerbitkan warning Nasihat keselamatkan ke seluruh warganya yang ada di dunia agar berhati-hati Diminta menjauhi protes terkait Perancis di negara-negara mereka tinggal terutama yang mayoritasnya muslim Kontroversi ini memang harusnya segera disudai Saat ini semua bangsa sedang menghadapi pandemi corona dan krisis ekonomi global yang sangat serius Yang diperlukan bukanlah permusuhan, bukanlah kontroversi, bukanlah sentimen dan perpecahan Tapi justru kemitraan dan kerjasama Mestinya para pemimpin dunia bisa menjadi bagian dari solusi Bukannya bagian dari masalah Mencari titik temu adalah solusinya Sementara saling salah menyalahkan itu masalah Sementara saling salah menjauhi protes terkait